Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala anihi wa sahbihi ajma'in Allahummarrabi sahih sadri Wa isri li amri wa hlulutam bin lisani Afqa wukali hamawat Baik pada sesi ini kita akan membahas tentang Poin 10 Titik 1 Bagian dari bab 10 Tentang e-commerce Pembahasan tentang pasar digital Dan barang digital Kita mulai E-commerce merujuk pada penggunaan Dari internet dan web Untuk bertransaksi Secara formal e-commerce adalah Bagaimana cara Menyediakan transaksi komersial Secara digital Baik antara Dan di antara Individu Dan Antara Organisasi Atau antara Organisasi dan individu Individu dengan individu Individu dengan organisasi Nah hal ini berarti bahwa Transaksi komersial yang terjadi Bada internet dan web Melibatkan pertukaran nilai Bisa jadi uang Atau Value yang lainnya Melintasi badasan organisasi Atau individu sebagai Imbal hasil dari Perondak dan jasa E-commerce dimulai Sejak tahun 1995 Dan menjadi Salah satu portal Internet Dalam Transaksi Nah Kita ketahui Salah satu Website pertama Yang melakukan E-commerce Pada tahun 1995 1995 adalah Netscape.com Yakni Netscape.com Menerima iklan pertama Dari korporasi utama Dan mempopulerkan Ide bahwa Web bisa digunakan Sebagai media baru Untuk iklan dan penjualan Pada saat itu Tidak ada seorang pun Yang mengira Bahwa Akan berubah Akan terjadi Perubahan Yang sangat Dasyat Dalam pertumbuhan Eksponen Penjualan Melalui E-commerce Dimana Perubahan tersebut Menjadikan Dua atau Tiga kali lipat Dua atau Tiga kali lipat Lebih besar Dari penjualan Menggunakan Retail biasa Atau Retail tradisional Kita lihat Beberapa Pemain Atau Beberapa Pengguna E-commerce Dari Tahun 2008 Dan 2009 Antara lain Adalah Amazon Dimana 2019 Eh 2009 Amazon Memperoleh Peningkatan Keuntungan Sebesar 25% Dibandingkan Pada tahun 2008 Selain Itu Pendapatan E-commerce Terjadi Kenaikan Pada tahun 2006 Pada Tingkat Pertumbuhan Yang kuat Dan berlanjut Menjadi Industri Penjualan Retail Dengan Bentuk Pertumbuhan Yang Paling Cepat Di Amerika Serikat Eropa Dan Asia Kita Lihat Sebuah Ilustrasi Dimana Penjualan Secara Online Diestimasikan Tumbuh 362 Miliar USD Pada Tahun 2012 Ini Merupakan Sebuah Peningkatan Lebih Dari 15% Dari Tahun 2010 Termasuk Klainan Travel Penggunaan Digital Dengan 150 Juta Orang Membeli Secara Online Dan 34 Juta Orang Lain Berbelanja Dan Mengumpulkan Informasi Tidak Tapi Tidak Melakukan Penjualan Ini Diambil Dari E-Marketer Tahun 2012 Kita Juga Bisa Lihat Pada Pada Hari Biasa Diperkirakan 158 Juta Orang Dewasa Pengguna Internet Di Amerika Serikat Melakukan Kegiatan Online Menggunakan Media Internet Dan 114 Juta Mengiripan Email 114 Juta Menggunakan Search Engine Atau Mencari 87 Juta Mengakses Berita 93 Juta Orang Menggunakan Jaring Sosial 46 Juta Orang Menggunakan Online Banking 50 Juta 54 Juta Menonton Video Online Dan 33 Juta Mencari Informasi Di Wikipedia Apalagi Saat Ini Hampir Sepertiga Produk Bumi Pun Melakukan Hal Seperti Itu Nah Dilain E-commerce Business To Business Atau E-commerce B2B Menggunakan Internet Untuk Penjualan Bisnis Ke Bisnis Dan Kolaborasi Di Antara Rakan Bisnis Meningkat Lebih Dari 4,1 Triliun Dolar Revolusi E-commerce Masih Terbentang Luas Individu Dan Bisnis Akan Semakin Meningkat Dalam Penggunakan Internet Untuk Melakukan Bisnis Karena Lebih Banyak Produk Dan Jasa Hadir Secara Online Dan Rumah Tangga Berganti Menggunakan Telekomunikasi Broadband Lebih Banyak Industri Akan Ditransformasikan Ke E-commerce Termasuk Reservasi Travel Musik Dan Netflix Disney Hotstar Itu Lebih Dekat Di Kamar Kamar Kita Daripada TV Kabel Dan Begitu Juga Kita Tahu Ada Travel Loka Ada Tokopedia Ada Lazada Ticket Dotcom Bahkan Aplikasi Transaksi Menggunakan E-banking Sudah Masuk Menggunakan Teknologi Internet Internet Kita Lihat Gambar Di Sini Dimana Pertumbuhan Dari Tahun Ketahun Sangat Cepat Dari Tahun 95 Ke 2016 Ini Sangat Signifikan Pertumbuhannya Seperti Ini Kita Lihat Pertumbuhan E-commerce Transformasi Bisnisnya Yang Ini Kita Perbesar E-commerce Merupakan Model Bisnis Dengan Pertumbuhan Yang Paling Tinggi Dibandingkan Dengan Tokoh Retail Jasa Maupun Hiburan Yang Ada Secara Fisik Ini Kita Perlu Jelaskan Perlu Kita Ketahui Kita Perbesar Bisnis Sosial Mobile Dan Lokal Telah Menjadi E-commerce Dengan Pertumbuhan Tinggi Ini Yang Kedua Yang Yang Ketiga Gelombang Pertama Dari E-commerce Mentransformasikan Industri Bisnis Buku Musik Dan Penerbangan Pada Gelombang Kedua Sembilan Industri Baru Menghadapi Skenario Transformasi Yang Serupa Pemasaran Dan Iklan Telekomunikasi Perfilman Televisi Perhiasan Dan Barang Barang Mewah Related Biro Perjalanan Online Sistem Pembayaran Dan Software Berikutnya Demografi Demografi Online Dari Pembeli Diperluas Untuk Menyesuaikan Dengan Pembeli Biasa Berikutnya Adalah Keluasaan Dari Ecommerce Menawarkan Pertumbuhan Terutama Dalam Hal Jasa Jasa Ekonomi Dan Dari Jaringan Sosial Biro Perjalanan Tempat Transaksi Informasi Hiburan Bisnis Retail Pakaian Peralatan Rumah Tangga Dan Furniture Rumah Berikutnya Adalah Bisnis Model Asli Dari Ecommerce Diselesi Lebih Jauh Agar Bisa Mencapai Level Keuntungan Yang Lebih Tinggi Mengingat Merah Kriter Tradisional Seperti Shares JPP Nye LLB Dan Walmart Untuk Mempertahankan Posisi Mereka Yang Domina Di Pasar Reader Secara Tradisional Berikutnya Adalah Ecommerce Mobile Sedang Memulai Bisnis Amerika Serikat Dengan Produk Jasa Berbasis Lokasi Dan Pengunggah Niburan Termasuk Buku Elektronik Ebook Film Dan Acara Televisi Nah Sekarang Kita Lihat Fondasi Teknologinya Yang Ini Wireless Internet Connection YV YMac Dan Smartphone 3G 4G Dan 5G Tumbuh Dengan Cepat Smartphone Sangat Sanggih Komputer Tablet Perangkat Mobile Mendukung Industri Musik Websurfing Dan Hiburan Seperti Komunikasi Dengan Pesan Suara Podcast Streaming Muncul Sebagai Media Distribusi Video Radio Dan Konten Konten Pengguna Ini Contoh Kita Bisa Membuat TikTok Membuat Konten Youtube Hanya Dengan Menggunakan Smartphone Berikutnya Broadband Broadband Semakin Banyak Digunakan Oleh rumah Tangga Maupun Bisnis Dikarenakan Harga Yang Semakin Murah Social Network Perangkat Lunaki Jaring Sosial Atau Situs Macbook MySpace Twitter LinkedIn Ribuan Lainnya Menjadi Fondasi Utama Dalam E-Commerce Pemasaran Periklanan Facebook Meraih 2 Miliar Pengguna Di Seluruh Dunia Dan 160 Juta Di Amerika Serikat Model Komputasi Baru Yang Berbasis Internet Seperti Aplikasi Smartphone Cloud Computing Software E-Service Dan Perangkat Lunak Web Versi 3 Telah Secara Signifikan Mengurangi Biaya Dari Situs E-Commerce Dan Yang Berikutnya Adalah Model Bisnis Baru Lebih Dari Setengah Populasi Pengguna Intel Bergabung Dengan Jaring Sosial Berkontribusi Terhadap Situs Sosial Bookmarking Membuat Blog Dan Membagi Foto Foto Secara Bersama Sama Situs Situs Tersebut Menciptakan Peserta Online Dengan Jumlah Yang Besar Sebesar Jumlah Pemisar TV Yang Atraktif Terhadap Pemasar Pada Tahun 2012 Sejaring Sosial Berkontribusi Hampir 20% Dari Waktu Online Sosial Berikut Berikutnya Industri Periklanan Tradisional Yang Terpengaruh Dengan Pesat Pertumbuhan Periklanan Online Dua Kali Lebih Cepat Dibandingkan Televisi Dan Iklan Cetak Google Yahoo Facebook Youtube Mencapai 1 Triliun Iklan Dalam Setahun Berikutnya Surat Kabar Dan Medi Tradisional Lain Mulai Beradaptasi Secara Online Model Interaktif Kehilangan Pendapatan Ikan Meskipun Berhasil Mendapatkan Pembaca Pembaca Online New York Times Mengadopsi Sebuah Paywall Untuk Edisi Online Dan Berhasil Mendapatkan 500.000 Pelanggan Yang Terakhir Model Bisnis Hiburan Online Menawarkan Program Televisi Film Acara Olahraga E-book Dengan Kerjasama Dengan Selainnya Di Hollywood Dan New York Melalui Distribusi Seperti Apple Amazon Google Youtube Dan Facebook Yang Terbaru Hotstar Disney Hotstar Yang Mempunyai Isin Terhadap Pixar Dan Marvel Berikutnya Ada Pertanyaan Menarik Mengapa E-commerce Berbeda Dengan Yang Lain Mengapa Itu Kita Ada Delapan Perbedaan Fitur Unik Dari Teknologi E-commerce Nah Sebelum Kita Membahas Delapan Perbedaan Ini Saya Akan Jelaskan Secara Singkat Apa Saja Membedakan Yang Pertama Adalah Ada Dimana Mana Nah Dalam Bisnis Tradisional Pasar Adalah Sebuah Tempat Yang Tampak Secara Fisik Seperti Toko Dan Retail Yang Ada Yang Dapat Dikunjungi Untuk Melakukan Transaksi Bisnis Nah E-commerce Berada Dimana Mana Pada Setiap Waktu Hal Ini Memungkinkan Anda Untuk Belanja Dari Desktop Baik Di Rumah Di Kantor Bahkan Di Jalan Dan Kendaraan Dan Mungkin Kita Juga Bisa Melakukan Transaksinya Menggunakan Smartphone Nah Hasil Tersebut Disebut Dengan Ruang Pasar Atau Market Space Sebuah Ruang Pasar Yang Diperluas Melebihi Batas Batas Pasar Tradisional Dan Bergeser Dari Sebuah Lokasi Yang Bersih Pas Sementara Dan Ada Secara Geografis Menjadi Yang Tidak Terbatas Serta Tidak Terbatasi Waktu Dan Geografis Nah Dari Sudut Pandang Konsumen Keberadaan E-commerce Transaksi Atau Transaction Cost Biaya Yang Dikeluarkan Terlibat Dalam Pasar Untuk Bertransaksi Bisnis Tidak Lagi Dilevan Jika Kita Menghabiskan Waktu Dan Uang Untuk Pergi Ke Pasar Jadi Kalau Kita Ke Pasar Pun Ke Pasar Tradisional Kita Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Transport Parkir Biaya Antar Dan Lainnya Nah Itu Di Convert Menjadi Pasar Digital Dimana Kita Tinggal Melakukan Transaksi Dan Barang Akan Dikirim Tanpa Banyak Mengeluarkan Cost Yang Kedua Jangkauan Global Jangkauan Global Teknologi E-commerce Memungkinkan Transaksi Komersir Lintas Budaya Bangsa Untuk Mempermudah Dan Mengurangi Biaya Yang Harus Dikeluarkan Daripada Bisnis Dengan Konsep Tradisional Sebagai Hasilnya Besarnya Potensi Pasar Untuk E-commerce Secara Kasar Sama Dengan Besarnya Populasi Pengguna Internet Di Dunia Itu Sekitar 2 Milyar Lebih Nah Sebaliknya Sebagian Besar Bisnis Tradisional Adalah Yang Bersifat Lokal Atau Regional Termasuk Penjual Lokal Atau Penjual Nasional Dengan Gerai Lokal Televisi Radio Koran Misalnya Merupakan Institusi Lokal Dan Regional Yang Utama Dan Terbatas Namun Sangat Kuat Jaringan Nasional Yang Bisa Menarik Masa Secara Nasional Tetapi Tidak Mudah Untuk Diaplikasikan Untuk Menarik Masa Secara Global Berikutnya Adalah Standar Universal Satu Fitur Yang Sangat Menarik Dari Teknologi E-Commerce Adalah Standar Teknik Dari Internet Dan Oleh Karena Itu Standar Teknis Untuk Menjalankan E-Commerce Adalah Standar Yang Universal Atau Sama Di Belahan Dunia Manapun Mereka Berbagi Kepada Seluruh Bangsa Yang Ada Di Bumi Ini Memungkinkan Komputer Terkoneksi Ke Sebuah Tautan Dengan Komputer Manapun Tanpa Menghiru Fondasi Teknologi Digunakan Oleh Masing Komputer Sebut Sebaliknya Sebagian Teknologi Bisnis Tradisional Berbeda Dari Satu Bangsa Dengan Bangsa Lainnya Contoh Standar Televisi Standar Radio Standar Jaringan Standar Kabel Bahkan Penggunaan Operating Sistem Pada Setiap PC Maupun Gadget Standar Teknis Universal Dari Internet Dan E-commerce Sangat Menurunkan Biaya Masuk Pasar Atau Market Entry Cost Biaya Yang Harus Dikeluarkan Penjual Untuk Menghadirkan Barang Di Pasar Di Saat Yang Sama Bagi Konsumen Standarnya Universal Mengurangi Biaya Pencarian Atau Search Cost Biaya Dalam Mencari Barang Atau Jasa Yang Sesuai Berikutnya Kaya Manfaat Richness Informasi Mengacu Pada Kompleksitas Dan Isi Pesan Pasar Tradisional Tenaga Penjual Nasional Toko Retail Kecil Maupun Sifat Maupun Yang Baik Maupun Yang Besar Dengan Mempunyai Karakter Yang Baik Mereka Dapat Memberikan Pelayanan Pribadi Bertetap Muka Dengan Indera Pendengaran Dan Of Antara Sifat Kaya Manfaat Dan Jangkauan Semakin Besar Audien Yang Dapat Dijangkau Pesan Yang Diasakan Semakin Tidak Kaya Manfaat Web Membuat Kita Dapat Menghasilkan Pesan Yang Kaya Manfaat Dengan Teks Audio Video Secara Serempah Keseluruh Orang Atau Sebagian Besar Jumlah Orang Berikutnya Adalah Interaktif Interaktif Perbedaan Dengan Teknologi Iklan Pada Abad Ke-20 Dengan Pengucualan Pada Telepon Teknologi E-commerce Merupakan Teknologi Interaktif Artinya Teknologi Ini Memungkinkan Komunikasi Dua Arah Antara Penjual Dan Pembeli Contoh Televisi Tidak Bisa Bertanya Kepada Pemirsanya Atau Memasukannya Kedalam Pembicaraan Yang Sedang Ditayangkan Serta Tidak Bisa Meminta Informasi Konsumen Dimasukkan Kedalam Suatu Format Tertentu Sebaliknya Sebuah Kegiatan Tersebut Bisa Dilakukan Dengan Situ Web E-commerce Interaktif Memungkinkan Penjual Online Untuk Menarik Konsumen Dengan Cara Yang Mirip Dengan Penawaran Secara Langsung Dengan Bertatap Muka Namun Dengan Jumlah Yang Lebih Besar Dan Sekala Yang Lebih Luas Atau Secara Global Berikutnya Adalah Kepadatan Informasi Internet Dan Web Sangat Meningkatkan Kepadatan Informasi Ada Informasi Density Keseluruhan Jumlah Dan Kualitas Informasi Yang Tersedia Untuk Semua Pihak Yang Terlibat Di Pasar Seperti Konsumen Dan Benjual Teknologi E-commerce Mengurangi Koleksi Penyimpanan Serta Pemoralisasi Informasi Serta Biaya Komunikasi Namun Secara Signifikan Meningkatkan Nilai Akurasi Dan Ketepatan Masih Nah Kepadatan Informasi Di Dalam Pasar E-commerce Membuat Harga Dan Biaya Menjadi Transparan Transparansi Harga Atau Price Transferensi Mengacu Pada Kemudahan Konsumen Dalam Membentuk Menemukan Variasi Harga Di Dalam Pasar Nah Transparansi Biaya Atau Kos Transparansi Mengacu Pada Kemampuan Konsumen Dalam Menemukan Biaya Aktual Yang Dibayar Penjual Untuk Mendapatkan Suatu Suatu Produk Nah Berikutnya Adalah Personalisasi Dan Kostumisasi Nah Teknologi E-commerce Memungkinkan Personalisasi Atau Personalization Penjual Bisa Menargetkan Pesan Pemasarannya Kepada Individu Individu Yang Spesifik Dengan Cara Menyesuaikan Pesan Dengan Kebiasaan Seseorang Dalam Melakukan Klik Nama Minat Dan Pemilihan Terdahulu Teknologi Tersebut Memungkinkan Kostumisasi Atau Kostumization Mengganti Produk Atau Jasa Yang Sudah Dikirim Berdasarkan Perferensi Atau Perilaku Pengguna Berdasarkan Sifat Interaktif Dari Teknologi E-commerce Banyak Informasi Tentang Konsumen Yang Bisa Dikumpulkan Dari Pasar Pada Saat Terjadi Pembelian Dengan Demikian Terjadi Peningkatan Kekayaan Informasi Pembelian Terdahulu Serta Perilaku Dari Konsumen Bisa Dikumpulkan Dan Dipergunakan Oleh Penjual Online Nah Hasilnya Adalah Tingkat Personalisasi Dan Kostumisasi Terjadi Di luar Dengan Belebihi Teknologi Bisnis Yang Tradisional Nah Kita Ambil Contoh Seandainya Kita Dapat Menentukan Apa Yang Ingin Kita Lihat Di Televisi Dengan Memilih Saluran Yang Ada Tetapi Kita Tidak Bisa Mengganti Isi Dari Acara Yang Kita Temukan Seperti Itu Nah Perbedaan Berikutnya Dalah Teknologi Sosial Generasi Konten Dan Dijaring Sosial Berbeda Dengan Teknologi Sebelumnya Internet Dan Teknologi E-commerce Serah Berkembang Menjadi Sangat Sosial Dengan Memungkinkan Pengguna Untuk Menciptakan Suatu Sekaligus Berbagi Dengan Teman-teman Mereka Dan Yang Lebih Luas Dengan Bentuk Tekst Video Musik Dan Foto Dengan Menggunakan Pola Tersebut Pengguna Bisa Menciptakan Jaringan Sosial Baru Dan Memperkuat Jaringan Sosial Yang Telah Dimiliki Itu Yang Membedakan Internet Dari Media Yang Lainya Baik Sekarang Kita Kembali Ke Delapan Fitur Unik Yang Ini Ini Adalah Penjelasan Dari Yang Ini Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Nanti Kalian Bisa Lihat Detailnya Disini Dan Ya Itu Pertama Adalah Ada Dimana-mana Cangkauan Cangkauan Standarnya Universal Ada Kekayaan Idai Interaksi Ada Informasi Di Kepada Informasi Ada Personalisasi Kostimisasi Dan Teknologi Sosial Ini Ini Rangkuman Dari Penjelasan Yang Tadi Saya Jelaskan Disini Berikutnya Kita Akan Menjelaskan Apa Konsep Utama Dari E-commerce Tentang Pasar Digital Dan Barang Digital Oke Model Bisnis Untuk Menentukan E-commerce Itu Dipengaruhi Oleh Lokasi Waktu Dan Pendapatannya Didasarkan Pada Biaya Dan Distribusi Informasi Internet Telah Menciptakan Pasar Digital Dimana Jutaan Manusia Di Seluruh Dunia Bisa Bertukar Informasi Dalam Jumlah Yang Besar Secara Langsung Instant Dan Gratis Disini Menjadikan Internet Telah Mengubah Cara Perusahaan Dalam Menjalankan Bisnis Dan Dalam Memperluas Jangkauan Global Internet Juga Mengurangi Kedidak Sampai Informasi Sebuah Ketimpangan Informasi Atau Information Asimetry Terjadi Saat Salah Satu Pihak Dalam Transaksi Memiliki Informasi Penting Yang Lebih Banyak Untuk Melakukan Transaksi Dibanding Dengan Pihak Lainnya Nah Informasi Tersebut Berguna Dalam Menudukan Kekuatan Dari Masing-Masing Pihak Di Dalam Pasar Digital Konsumen Dan Penjual Bisa Melihat Harga Yang Ditatkan Oleh Sebuah Barang Pada Sebuah Barang Oleh Karena Itu Pasar Digital Dikatakan Lebih Transparan Dibandingkan Dengan Pasar Tradisional Nah Pasar Digital Sangat Feksibel Dan Efesien Karena Mereka Beroperasi Dengan Menurukan Biaya Pencarian Barang Biaya Transaksi Biaya Menu Atau Menu Kos Lebih Rendah Biaya Penjual Untuk Mengubah Harga Diskriminasi Harga Yang Lebih Tinggi Dan Kemampuan Untuk Mengubah Harga Secara Bersamaan Sesuai Dengan Kondisi Pasar Di Dalam Dynamic Pricing Atau Penentuan Harga Dinamis Variasi Harga Dari Sebuah Barang Bergantung Pada Karakteristik Permintaan Dari Konsumen Atau Persediaan Barang Yang Ada Pada Penjual Pasar Digital Tersebut Bisa Menurunkan Atau Bahkan Meningkatkan Biaya Peralihan Atau Switching Kos Bergantung Pada Sifat Barang Atau Jasa Yang Dijual Dan Bisa Juga Menyebabkan Beberapa Penundaan Demi Tingkat Kepuasan Yang Dijinginkan Tidak Seperti Pada Pasar Tradisional Kita Tidak Bisa Langsung Menggunakan Atau Mencoba Produk Misalnya Baju Yang Kita Beli Dari Sebuah Situs Web Tetapi Konsumsi Secara Langsung Bisa Dilakukan Untuk Jenis Produk Seperti Musik Digital Dan Produk Digital Lainnya Disini Kita Akan Lihat Dari Manfaat Disintermediasi Pada Konsumen Disini Mengelistrasikan Berapa Besar Dana Yang Bisa Dita Hemat Dengan Mengeliminasi Masing-masing Langkah Di Dalam Jaringan Distribusi Dengan Menjual Produk Secara Langsung Atau Mengurangi Jumlah Berantara Yang Ada Nah Perusahaan Bisa Meningkatkan Keuntungan Dan Sekaligus Menurunkan Harga Jual Eliminasi Organisasi Atau Lapisan Proses Bisnis Yang Bertampak Terhadap Tahapan Perantara Dalam Rantai Distribusi Ini Disebut Dengan Disintermediasi Disintermediasi Mempengaruhi Pasar Jasa Penerbangan Dan Hotel Mengoperasikan Situs Pemesanan Sendiri Sehingga Mereka Bisa Lebih Tinggi Dengan Menghilangkan Agen Agen Penjualan Kita Lihat Disini Ada Produsen Distributor Retail Ini Konsumen Harga Persatuannya Adalah 48 Dolar 500 Ketika Kita Hilangkan Satu Layer Distributor Yakni Dari Manufaktur Ke Retailer Maka Harga Turun Menurut Menjadi 40 34 Dollar Nah Kalau Kita Hilangkan Dua Layer Ini Distributor Dan Layer Manufaktur Langsung Kek Customer Maka Akan Turun Menjadi 20 48 Dan Ini Terjadi Penurun Hampir 50 Persen Di sini Di sini Kita Akan Lebih Jelaskan Perbedaan Perbedaan Dari Pasar Digital Dengan Pasar Tradisional Di sini Kita Menjelaskan Pada Tabel 10 Poin 3 Perbedaan Pasar Digital Dengan Pasar Tradisional Di sini Ada Digital Market Di sini Adalah Tradisional Market Yang pertama Adalah Ketimpangan Informasi Pada Pasar Digital Itu adalah Ketimpangan Informasi Sangat Berkurang Tapi Pada Pasar Tradisional Ketimpangan Informasi Sangat Tinggi Berikutnya Biaya Cost Biaya Cost Pada Digital Market Rendah Tradisional Tinggi Biaya Transaksi Pada Digital Market Sangat Rendah Atau Hampir Tidak Ada Kalau Di Tradisional Tinggi Delay Penundaan Kepuasan Delay Gratification Pada Digital Market Tinggi Pada Tradisional Sangat Rendah Menu Biaya Digital Market Rendah Tradisional Market Tinggi Dynamic Pricing Pada Digital Market Sangat Rendah Dan Sifatnya Instan Sedangkan Pada Pasal Tradisional Sangat Tinggi Biayanya Dan Terjadi Delay Diskriminasi Harga Pada Digital Market Sangat Rendah Dan Sifatnya Instan Kalau Di Tradisional Market Sangat Tinggi Biayanya Dan Delay Segmentasi Pasar Pada Digital Market Biayanya Sangat Rendah Dan Tingkat Ketelitian Yang Moderat Sedangkan Pada Pasar Tradisional Berbiaya Tinggi Dengan Tingkat Ketelitian Yang Rendah Tidak Presisi Terus Switching Cost Atau Biaya Peralihan Pada Digital Market Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Tergantung Karakter Si Produk Tapi Kalau Di Tradisional Market Sangat Tinggi Berikutnya Efek Jaringan Pada Digital Market Sangat Kuat Sedangkan Pada Pasar Tradisional Sangat Lemah Disintermediasi Pada Digital Market Lebih Mungkin Atau Sangat Mungkin Sedangkan Pada Tradisional Market Tidak Mungkin Nah Disini Sedikit Pembahasan Tadi Kita Pembahaskan Tentang E-commerce Pasar Digital Telah Memperlu Penjualan Barang-barangnya Dari Barang Yang Sifatnya Adalah Barang Yang Tidak Digital Atau Yang Barang Biasa Berubah Menjadi Barang-barang Digital Nah Barang Digital Adalah Barang Yang Bisa Dikirim Melalui Jaringan Digital Nah Barang Digital Itu Meliputi Musik Video Film Hollywood Software Surat Kabar Majalah Buku Yang Semua Bisa Di Upload Disimpanan Kirim Serta Dijual Murni Sebagai Produk Digital Dan Saat Ini Semua Produk Sebut Dikirim Sebagai Digital Stream Atau Juga Diunduh Sedangkan Penjualannya Disebut Dengan Counterpart Secara Retail Nah Barang Digital Yang Telah Ditransformasikan Menjadi Barang-barang Yang Bisa Ditransmisikan Melalui Jaringan Internet Sekarang Telah Memenuhi Pasar Digital Nah Yang Lebih Hit Lagi Sekarang Adalah NFT Dan Token Token Lainnya Rik Demikian Sesi Kesat 10.1 Tentang E-Commerce Internet Dan Barang Digital Kalau Lagi Saya Mena Fakir Wala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh